Audio Jump Sebagai pelatih yang cukup sering melawan Ronaldo, tentu Diego Simeone tahu betul dengan kualitas pemain asal Portugal itu. Hal yang membuat dirinya berpikir ekstra keras, bagaimana cara mematikan pergerakan Ronaldo saat mereka kembali dipertemukan pada babak 16 besar Liga Champion musim ini. Dan usaha Simeone itu akhirnya berhasil, usaha Ronaldo yang bermain di lapangan terlihat kesulitan mengembangkan permainan, sehingga hal tersebut berujung gagalnya dirinya untuk mencetak gol. Namun apa yang dilakukan oleh Simeone tampak berlebihan dan sangat terlihat jika pelatih asal Argentina tersebut begitu ketakutan dengan sosok CR7. Dan untuk itu, inilah cara yang dilakukan oleh Diego Simeone demi mematikan pergerakan Cristiano Ronaldo. Dalam sejarahnya, hubungan antara Cristiano Ronaldo dengan Atletico Madrid bisa dikatakan sangat klop. Karena entah mengapa saat Cristiano bermain melawan Atletico, pemain asal Portugal itu selalu tampil terengginas di lapangan. Bahkan di sepanjang karir Ronaldo, Atletico Madrid menjadi tim kedua yang paling sering dibobel gawangnya oleh CR7, yakni dengan total 25 gol. Dimana catatan itu hanya kalah dari Sevilla yang sampai saat ini masih menjadi tim yang paling sering menjadi korban keganasan dari Ronaldo. Tentu saja sebuah catatan yang harus segera dihentikan oleh pelatih Atletico Madrid saat ini, Diego Simeone. Karena jika terus dibiarkan, bisa saja timnya akan menjadi lumung gol bagi mantan pemain Juventus tersebut. Kesempatan itu akhirnya datang. Usai Simeone kembali bertemu dengan Ronaldo bersama tim barunya, Manchester United. Dan tak tanggung-tanggung, pertemuan itu terjadi di babak 16 besar Liga Champion. Dan pelatih Atletico Argentina itu pun bertekad untuk bisa menghentikan pergerakan dari Ronaldo, entah bagaimanapun caranya. Hasilnya, strategi yang diterapkan oleh Diego Simeone akhirnya membuahkan hasil ketika ia sengaja menginstruksikan anak asunya untuk tidak memberikan kesempatan pada Ronaldo memegang bola lama-lama. Bahkan Simeone tak segan menyuruh anak asunya untuk berbuat kasar kepada pemain asal Portugal itu. Karena cara tersebut disinyalir ampuh agar Ronaldo gagal mengembangkan permainan hingga berujung gagalnya dirinya dalam mencetak gol. Dan seperti inilah cara yang dilakukan oleh Simeone demi mematikan pergerakan dari seorang Cristiano Ronaldo. Apa yang dilakukan oleh Simeone tentu sebuah antisipasi yang sangat pintar darinya. Karena pelatih berusia 51 tahun tersebut sudah cukup sering dipermalukan oleh Ronaldo dalam beberapa kesempatan. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Simeone harus menerima kenyataan usai selebasinya ditirukan oleh Ronaldo dalam momen comeback Juventus atas Atletico Madrid. Di sisi lain berbicara tentang Ronaldo, Simeone memang menganggap bila CR7 adalah pemain yang selalu memberikan penderitaan kepada timnya. Bahkan pemain kelahiran Medirai itu bisa menentukan jalannya pertandingan. Dia adalah monster, pesepak bola yang luar biasa dan dia telah menentukan dimanapun dia berada. Jelas dia telah memberi kami banyak kerusakan di setiap kali dia bermain melawan kami. Dia salah satu pemain yang tidak bisa dikatakan salah, terutama di Liga Champion yang selalu menunjukkan bahwa itu adalah salah satu kompetisi favoritnya. Anda harus memperhatikan siapa dia sebagai pemain dan kami harus melakukan tugas kami, baik secara defensif maupun ofensif, kata Simeone pada AS. Lebih lanjut berkat pengolasan ketat yang diberikan Simeone kepada Ronaldo, sebenarnya hal tersebut hampir membuat Atletico Madrid meraih kemenangan. Usai Jawa Felix berhasil mencetak gol di awal-awal babak pertama. Namun sayang, juara bertahan La Liga itu gagal mempertahankan keunggulan setelah pemain muda Manchester United, Anthony Elen, gak mampu mencetak gol balasan. Sehingga memaksa pertandingan berakhir dengan hasil sama kuat. Jadi itulah cara kotor yang dilakukan oleh Diego Simeone demi mematikan pergerakan seorang Cristiano Ronaldo. Terima kasih telah menonton!